Hukum kita itu, tekstnya pun itu multitafsir. Semacam menafsirkan politik yang parabelnya bisa beda-beda hasilnya. Menurut Pak Inas ya tentu itu dianggap tidak rasial, tapi bagi masyarakat secara umum itu sangat rasial. Karena menyamakan orang dengan hewan itu tentu sangat menghina. Dimanapun kadar agama, kadar keimanan, dan derajat kemanusiaan, jika disandingkan dengan hewan tentu itu cukup melecehkan dan cukup menghina. Kan itu konteksnya yang kemudian membuat kenapa riuh rendah tagar tentang untuk menangkap Ambron Shields itu terjadi di mana-mana. Yang kedua, yang paling penting adalah yang melaporkan Ambron Shields ke polisi ini bukan masyarakat biasa, tapi organisasi yang cukup resmi, KNPI, ketua umumnya kebetulan setahu saya itu adalah aktivis, adalah aktivis HMI, yang kemudian merasa terganggu dengan postingan-postingan itu. Kan soal rasisme ini kan tidak berhenti di Ambron Shields, tapi juga ke Abu Janda yang nilai juga berkontribusi. Itu artinya, masyarakat secara umum terlepas dari soal tafsir rasisme, menganggap menyamakan hewan dengan manusia, itu adalah satu tindakan yang melecehkan. Bahkan istilah evolusi sekalipun yang dikeluarkan di tweetnya Abu Janda, yang itu sampai sekarang multi tafsir, itu juga dianggap melecehkan. Istilah evolusi seakan-akan, ini kan evolusi Darwin gitu ya, dari orang yang kemudian hewan, setengah hewan, kemudian jadi manusia, dan lain-lain. Apakah ini kasus politik dan seterusnya? Tentu setiap proses hukum, apapun yang ada di Indonesia, kalau melihat kecendungan rata-rata belakangan ini, itu kan tidak lepah dari stimulus yang ditimbulkan, lahir dari reaksi masyarakat secara umum. Kan sebenarnya kalau melihat gambar manusia dengan gorila, manusia dengan anjing, manusia dengan kerbau, itu kan tidak perlu ahli hukum untuk menjelaskan apa maksudnya. Tentu itu bukan untuk iseng-iseng gitu ya. Tentu bukan untuk muji-muji. Masa muji menyamakan wajah saya dengan gorila? Enggak tentu saja. Ada maksud lain yang memang secara mustafsir itu sangat jelas, yaitu untuk merendahkan, melecehkan. Apalagi misalnya, mohon maaf untuk kita katakan, teman-teman Papua kan secara fisik itu kan berbeda dengan orang Jawa, orang Sumatera, dan Kalimantan. Jadi tanpa disebutkan sekalipun, menyandingkan foto Pak Pigai dengan gorila, itu cukup melukai perasaan masyarakat secara umum.